Rumah mewah harga murah di Surabaya Timur, seperti apa ya? Tiny house di lahan 4,5 meter, konsep minimalis futuristik dengan bukaan jendela yang besar, memiliki tiga lantai di harga 1,9 M-an, semi furnis, dan mari kita lihat ke dalam videonya. Millennials, pada episode kali ini kita akan mereview sebuah rumah cantik tiny house di lahan 4,5 meter, panjangnya 17,5 meter persegi. Untuk bangunan dan desain dari rumahnya sendiri mengusung konsep minimalis futuristik ya, dan di depan sana kita masih memiliki area taman kecil untuk bercocok tanam dan menggunakan karpot yang bisa menampung untuk dua mobil. Untuk finishing dari lantai karpotnya sendiri, dia menggunakan tackle ya. Untuk rumahnya juga sangat cantik, mendukung konsep minimalisnya, dia menggunakan banyak sekali cat warna abu-abu dan juga warna putih. Jadi ciri-ciri khas dari rumah minimalisnya itu tersampaikan dengan sangat baik. Yang di depan kita ini adalah area control room untuk PDAM-nya, jadi bisa dipergunakan sebagai gudang juga ya, karena ruangannya cukup besar. Sekarang mari kita masuk ke lantai satunya ya. Rumah ini terdiri dari tiga lantai, dan di lantai satu adalah area untuk tempat makan, lalu ada kamar tidur ART, dan di belakang kita masih mendapatkan area backyard atau taman belakang yang lengkap dengan kamar mandi dari asisten rumah tangga dan juga area untuk menaruh tempat mesin cuci. Nah, di rumah ini juga sudah disediakan semuanya saluran untuk AC, dan di bawah tangga itu masih bisa kita pergunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang. Jadi untuk lahannya itu tertata dengan sangat baik. Oke, kita akan langsung ke area belakang rumah. Area belakang rumah ini sangat cantik sekali, dia itu area terbukanya sangat luas, dan menggunakan lampu taman yang berwarna kuning, jadi menambah kesan rumahnya itu terkesan lebih nyaman dan lebih homey lagi ya. Di depan kita ini adalah kamar mandi untuk ART-nya, dan di sebelah kanan terdapat ruangan untuk menaruh mesin cuci ataupun melakukan kegiatan cuci-mencuci bisa dilakukan di sini ya. Nah, ini adalah ruangan terbukanya, mari kita nikmatin sejenak view dari halaman belakangnya ini. Oke, lanjut ke area berikutnya ya. Belakang ini sudah lihat ya, kalau ada area void yang cukup cantik, lalu juga ada area kamar mandi, dan juga area untuk mencuci pakaian kita lagi-nya. Sekarang kita akan langsung naik aja ke lantai 2-nya, Mila Nials. Oke, Mila Nials, sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Rumah ini dijual di harga 1,95 M, tapi kalau nanti kalian nambah Rp. 50 juta aja, sudah bisa memiliki furnis full di lantai 2 yang sebentar lagi akan kita lihat. Sekarang kita sudah berada di lantai 2-nya ya. Di lantai 2-nya ini, dia memiliki area ruang keluarga, sekaligus area ruang tamu yang sangat cantik dan sangat memanjakan mata kita, Mila Nials. Kita memiliki bukaan jendela yang sangat besar sekali, mulai dari halaman depannya ini yang menuju ke area ruang terbukanya, ke area balkon di lantai 2, maupun ke area balkon yang di belakang. Itu semuanya memiliki bukaan jendela yang sangat besar, jadi membantu sekali untuk bagian dari pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya lebih maksimal di lantai 2. Dan di lantai 2-nya ini sudah terdapat 1 kamar mandi dan juga 1 kamar tidur anak yang sudah lengkap dengan furnisnya ya, Mila Nials. Jadi kamar tidur anak yang kita lihat di lantai 2 ini semuanya sudah kalian miliki dengan menambahkan budget Rp 50 juta saja. Jadi lumayan ya, kalian nggak perlu capek-capek lagi mikirin desainnya karena sudah diisikan dan ditata oleh pemilik rumah. dan ini adalah view dari lantai duanya yang sangat homey dan sangat gosy sekali milenials kita bisa mendapatkan ruang keluarga yang sangat cantik seperti ini kalau kalian gimana suka gak dengan rumah seperti ini dan di lantai duanya sudah terpasang kabinet untuk meletakkan barang-barang kita dan di temboknya itu bisa kalian taruh televisi untuk nongkrong bersama dengan keluarga tercinta ya milenials yuk sekarang kita lihat ke area balkon belakang rumahnya ini juga merupakan salah satu spot favorit saya yaitu bagian belakang rumahnya ini dia sudah punya selokan air dan ruang terbukanya ini sangat cantik sekali voidnya sangat tinggi kita bisa menghidup udara segar jadi bayangkan ya kita bangun pagi langsung ke area belakang rumahnya ini untuk menghidup udara segar jadi itu sangat nyaman sekali ya milenials untuk kalian sendiri gimana milenials sejauh ini suka gak dengan bangunan ataupun desain dari rumahnya oke sebelum saya lupa bingkai jendela ataupun pintu yang sekarang saya pegang ini dia menggunakan barang berkualitas ya milenials dia itu menggunakan merek dari Dexon jadi yang kalian lihat tadi bingkai jendela ataupun pintunya yang hitam-hitam semua itu full merek dari Dexon Dexon jadi untuk masalah kualitas rumahnya itu nggak perlu diragukan lagi sekarang kita lanjut ke lantai tiga nya ya oke milenials sekarang kita sudah berada di lantai tiga nya ya untuk di lantai tiga dia itu juga masih memiliki area ruang terbuka disana itu adalah tangga untuk menuju ke area tandon air atasnya jadi di rumah ini menggunakan tandon air atas dan juga bawah ya sekarang kita berada di dalam kamar tidur anaknya yang memiliki luas 3x3 meter untuk luasnya ini sudah sangat bagus dan proporsional sekali untuk kamar tidur anak yang milenials untuk bahan dari lantainya dia itu full menggunakan vinil milenials jadi untuk kamar tidur anak yang di lantai dua di lantai tiga dan master bedroom nya semuanya di finishing menggunakan bahan dari vinil lantai tiga juga masih terdapat satu kamar mandi yang berada di luar ya karena nantinya master bedroom itu memiliki kamar mandi dalam ini adalah master bedroom nya untuk lebarnya full jadi lebar master bedroom nya ini 4,5 meter dengan panjangnya ini kurang lebih 4 meter juga nih milenials kamar mandinya terletak di samping kiri kita yang akan kita lihat setelah ini di depan itu juga dia masih memiliki jendela ya jadi oke banget untuk pencahayaannya nanti dan ini adalah kamar mandinya yang sudah menggunakan shower milenials dan juga toilet duduk serta sudah ada kacanya bagaimana menurut kalian untuk rumahnya bagus lah ya cocok di harga 1,95M kita sudah bisa mendapatkan rumah mewah dengan harga yang cukup murah tentunya ini kita bisa lihat juga kamar hidurnya lagi terus sofa sofanya semua itu masih di plastikin ya jadi rumahnya ini bener-bener masih baru geras dan siap untuk kalian pintang tentunya oke sampai disini dulu dan kalau kalian suka dengan rumahnya bisa ya untuk menyalakan like subscribe dan komen kalian and see you on the next video